Terima kasih Yang keempat, saya akan mencampurkan buah dengan mayonnaise Dan yang terakhir, saya akan mendiamkan susu selama satu hari Kalau kita melakukan ujian petak hukum, pastikan tangan kita sudah bersih terlebih dahulu Agar terhindar dari keman dan bakteri Yang pertama disini saya akan menjelaskan tentang penggolongan rempah dan bimbu Yang pertama disini ada kemiri, kemiri termasuk ke dalam rempah jenis buah Yang kedua ada bawang merah, bawang merah termasuk ke dalam rempah jenis umbilapis Yang ketiga ada jahe, jahe termasuk ke dalam rempah jenis akar Yang keempat ada cengkeh, cengkeh termasuk ke dalam rempah jenis bunga Yang kelima ada kapulaga, kapulaga termasuk ke dalam rempah jenis buah Yang keenam ada pekak, pekak termasuk ke dalam rempah jenis bunga Yang ketujuh ada daun kunyit, daun kunyit termasuk ke dalam rempah jenis daun Yang kedelapan ada lada, lada termasuk ke dalam rempah jenis biji buah Yang kesembilan ada ketumbar, ketumbar termasuk ke dalam rempah jenis biji buah Yang kesepuluh ada jintan, jintan termasuk ke dalam rempah jenis biji buah Uji coba yang kedua Saya akan merebus sayuran Kedalam air yang sudah Dicampur dengan cuka Disini saya menggunakan sayur sawi hijau Terong dan wortel Setelah ditaruh kita tunggu Selama 10 sampai 15 menit Ini hasil Salayur yang sudah Direbus dengan air dan cuka Selama 15 menit Untuk sawi hijau Warnanya menjadi pudar Dan teksturnya menjadi lunak Untuk wortel Warnanya menjadi pudar Tetapi teksturnya tetap keras Tidak ada perbedaan Dan untuk terong Warnanya sangat memudar Dan teksturnya menjadi sangat Untuk lunak Dan air rebusan Sayurannya terserap Selanjutnya kita akan merebus sayur Menggunakan soda kue Disini soda kuenya 1 sendok makan Kita tunggu selama 15 menit Ini hasil setelah sayur Ini hasil setelah sayur direbus Menggunakan soda kue Selama 15 menit Untuk sawi hijau Tidak berubah warna Dan teksturnya menjadi empuk Untuk terong Sedikit berubah warna menjadi lebih pucat Dan teksturnya sangat empuk Dan untuk wortel Warnanya tidak berubah Tetapi teksturnya menjadi empuk Dan air rebusan sayur Berubah menjadi kuning kecoklatan Di percobaan ketiga Saya akan mencampurkan buah dan mayonaise Disini saya menggunakan buah pir Dan buah pepaya Pertama-tama dicampurkan dulu Buah dengan mayonaise Lalu diaduk hingga merata Setelah diaduk hingga merata Kita tunggu selama 30 menit Dan kita lihat apakah ada Apakah terjadi perubahan pada buah ini Ini hasil buah setelah didiamkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit Buah tidak ada perubahan Hanya rasanya saja Sedikit asam Karena tercampur oleh mayonaise Teksturnya pun tetap sama Yaitu tekstur Pepaya tetap lembut dan halus Sedangkan tekstur pir Itu tetap keras Uji coba selanjutnya Saya akan menguji coba produk susu Disini saya memakai susu UHT Yang cair Ini susu ini didiamkan Di suhu ruang selama 1 hari Setelah didiamkan selama 1 hari Dilihat apakah ada kerubahan warna Rasa atau aroma Ini hasil susu setelah didiamkan di suhu ruang selama 1 hari Susu berubah teksturnya menjadi sangat kental Aromanya menjadi asam Seperti susunya sudah basi Terdapat gumpalan di atas bagian susu Dan endapan di bagian bawah susu Warna susu juga berubah menjadi putih kekuningan Sekian punya plastik yang saya lakukan Semoga bermanfaat Pulang lapinya mohon maaf Kuasa amu yaitu warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!